Demi Allah saya katakan, rizki bersanding dengan kematian. Rizki terpenuhi, baru datang ajal. Buka kalau sering ngaji Al-Arma'in, hadis yang keempat. Saya sering katakan kepada anda, dunia anda teratur. Harta anda mencari dengan cara yang halal, setelah Allah siapkan rizkinya. Tidak akan tertukar. Cuma putri yang tertukar sampai jadi sinetron. Cuma menteri yang ditukar. Tapi harta tidak akan pernah. Rizki tidak akan tertukar. Akan diberikan sesuai dengan masnahat hidupnya. Sampai anda wafat. Kalau rizki anda belum terpenuhi, anda tidak akan wafat. Demi Allah saya katakan, rizki bersanding dengan kematian. Rizki terpenuhi, baru datang ajal. Buka kalau sering ngaji Al-Arma'in, hadis yang keempat. Dari Abdullah bin Mas'un r.a. Ketika beliau mengatakan, Haddata naqala qala rasulullah s.a.w. Wahu wassadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Arba'ina yawman nutfah. Setiap anda akan dikimpun di perut ibundanya. Sebelum terlahir, 40 hari pertama berbentuk nutfah. Ya, pancaran pertemuan transpermatozoa dengan Ofum. Berproses. Thumma yakunu mitladhalika alakah. 40 hari yang kedua berbentuk alakah. Zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mitladhalika mudirghah. 40 hari ketiga, usia 120 hari. Kurang lebih selama 4 bulan berbentuk mudirghah. Daging keratan yang sudah mulai membentuk. Thumma yursalu ilaihi l-malak. Kemudian diutus satu orang malaikat. Fayanfuhu fi jirroh. Maka dengan izin Allah meniupkan roh. Jadi usia 4 bulan roh sudah masuk ke dalamnya. Wa yu'maru bikadfi arba'in. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan, menetapkan 4 hal yang dibawa selama hidupnya. Apa yang pertama dengan yang kedua? Ini menarik. Satu bikadfi rizqihi. Kedua wa ajalihi. Yang pertama ditetapkan rizqinya. Yang kedua ajalnya. Perhatikan kalimatnya. Rizqi bersanding dengan ajal. Anda bayangkan. Rizqi ditetapkan sebelum lahir. 4 bulan usia kandungan. Ruh masuk. Quran surah 15 ayat 28. Teruskan langsung 29-nya. Fa'idha sawwaituhu wa nafakhtu fihi min rohi. Begitu dibentuk dalam kandungan. Janin terbentuk usia 4 bulan. Nafakhtu fihi min rohi. Saya tiupkan rohnya. Begitu ditiupkan roh masuk. Ditetapkan 4 hal. Pertama adalah rizqinya. Rizqi ditetapkan. Rizqi. Masya Allah. Tuh. Kedua. Wa ajalihi ajal. Ingat. Ajal. Bukan umur. Beda antara ajal dengan umur. Ajal batas akhir usia kehidupan seseorang. Batas akhir usia hidup. Ya Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat bahkan bukan cuma satu dua orang. Semua umat itu punya ajal. Batas akhir hidup. Ada yang 60 tahun. Ada yang 100 tahun. Ada yang 150 tahun. Ada yang 6 tahun. Ada yang 6 bulan. Dituliskan. Faizha jaya ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya. Nggak bisa. Majukan nggak bisa. Mau diundur pun susah. Di orang yang bunuh diri. Itu cuma buang-buang energi. Nggak ada kerjaan. Ntar juga meninggal. Nggak bunuh diri. Pun wafat juga. Ngapain bunuh diri. Jadi kalau sudah tiba ajal. Meninggal. Mau minum baygon. Sampai dengan satu truk. Kalau belum tiba ajal. Nggak akan meninggal. Jangan melakukan sesuatu yang sudah pasti. Mengerjakan sesuatu yang pasti. Itu artinya dituntut. Tapi mohon maaf. Memikirkan sesuatu yang sudah diatur. Itu kurang kerjaan. Sama dengan mencelak yang sudah tercelak. Buang-buang energi. Pengen dipuji pada yang tidak layak. Itu terlampau GR. Kembalikan ke sini. Di ajal bersanding dengan rizki. Kalau sudah tiba kemudian rizkinya itu selesai. Maka ajalnya akan tiba. Karena itu dua-duanya bersifat gaib. Tidak disampaikan. Tidak diberitakan. Bayangkan kalau kemudian misalnya di sini diberikan. kabarnya. Rizki bersanding dengan ajal. Rizki selesai. Ajal tiba. Nama siapa? Kusnan. Kusnan. Rizkinya misalnya satu miliar. Malam ini sudah 999.999.000 rupiah. Tinggal seribu. Dan nepok begini. Demi Allah saya katakan. Susah beraktifitas. Mencari dunia. Sulit. Ke kampus. Gak mau. Kerja. Gak mau. Itikaf. Di musuh sampai akhir kajian. Ayo pulang. Gak mau. Kenapa? Tinggal seribu. Makan minum. Gak dimakan. Snack tidak dicobain. Minuman tidak dicicipi. Apa yang terjadi? Gak mau. Gak mau. Gak mau. Capek. Lelah dia. Pingsan tertidur. Begitu pingsan. Bangun. Kasih minum. Gak sadar. Tiga sedot. Ninggal. Jadi rizki kita itu sudah diatur. Yang belum jelas itu adalah akhiratnya. Surganya. Karena itu jangan sampai kesibukan Anda mencari rizki. Melupakan muara Anda untuk pulang ke akhirat. Karena setempat Anda akan meninggal. Jangan kemudian Anda habiskan waktu untuk mengejar dunia. Sementara akhirat yang pasti tiba. Dan Anda yakin. Ini orang-orang pada aneh sekarang. Sudah yakin akan meninggal. Tapi tidak siap-siap dengan meninggalnya. Aneh orang ini. Tanyakan pada setiap orang. Yakin gak meninggal. Yakin dia. Yakin wafat. Yakin. Tanyakan persiapan wafatnya apa. Jika seseorang sudah yakin dengan sesuatu. Dia akan menyiapkan diri untuk meraihnya. Nah sekarang banyak orang aneh. Yakin meninggal. Tapi gak pernah punya persiapan untuk wafatnya. Kan Allah sudah berikan rumus tuh. Kalau orang cerdas. Orang paham. Orang mengerti. Ketika diberikan jalan. Dia akan telusuri. Ini jalan ke pusri ini. Belokan cuma dua ya. Ingat. Jangan yang ketiga. Kalau gak kanan kiri. Cuma dua ini. Nah bagaimana arahnya? Sini lurus. Kemudian belok kanan. Lurus lagi kiri. Mentok itu pusri. Diikuti petunjuknya. Nyampe cepat. Gak diikuti petunjuknya. Tersesat antum. Cari-cari jalan. Cari. Baru datang ke pusri jam 10. Bubar pengajian. Gak bisa ikut. Sama antum ini di perjalanan. Satu saat akan tiba ke ujungnya. Ajal tiba. Persiapannya apa? Bocorannya sudah ada dalam Al-Quran. Sampaikan oleh Allah. Nih. Setiap yang berjiwa. Antum. Ganti dah. Quran surah 39. Ayat 30. Paling kiri sebelah bawah. Innaka mayyitun. Wa innahum mayyitun. Innaka mayyitun. Lihat. Ada tasjidnya. Mayyit. Kalau ada tasjid. Itu artinya. Belum meninggal. Tapi akan meninggal. Ingat ya. Kalau ada mayyit. Pakai tasjid. Ini artinya. Akan meninggal. Kata Allah. Innaka mayyitun. Kamu itu. Tidak akan hidup selamanya. Akan meninggal. Nih. Mayyit. Mayyit. Kita mayyit. Satu saat akan wafat. Karena itu ketika mayyit ini disebutkan akan wafat. Apa yang diambil sampai wafat? Nafasnya. Sekarang bisa bernafas. Nafas diambil. Selesai kehidupan. Karena itu ketika nafas akan diambil. Muncul Quran surah ketiga. Ayat 185. Kullu nafsin zaiqatul. Maut. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang punya nafas. Punya jiwa. Itu akan diambil. Apa yang mengambil? Maut. Lihat mayyit. Diambil kemudian ini oleh maut. Maut. Ngambil. Siapa yang bawa maut? Quran surah 32. Ayat yang ke-11. Paling kanan sebelah bawah. Ya. Kul yatawafakum malakul mautin ladhi wuktilabikum. Katakan setiap kalian yang bernafas itu. Akan kedatangan malakul maut. Untuk mewafatkan. Yatawafakum. Wafat bahasa Al-Quran. Wafat bahasa Al-Quran. Diwafatkan oleh malaikat. Siapa yang ambil? Namanya malakul maut. Malakul maut. Kalau malakul maut sudah datang. Diambil kemudian nafasnya. Ambil. Maka tersisa bulatan di sini. Hilang kemudian nyawanya. Jadi mait dia. Maitun. Kalau sudah tidak ada tasdidnya jadi bulatan di atasnya. Ini artinya sudah meninggal orangnya. Selesai. Mait. Makanya dulu Suzuki. Suzuki Watanabe. Tahun 1997. Itu suka menulis itu film-film kartun. Di antaranya Dragon Ball. Senggoku-senggohan lawannya Piccolo dan sebagainya. Saya suka baca itu. Kalau nonton tidak ada kerjaan. Begitu di kamehameha. Habis. Meninggal. Nyawanya hilang. Kan suka ada bulatan di atasnya itu. Ini dia. Apalah saya. Yang tentu tahu itu. Saya tahu. Saya setia bajak hitam saya tahu. Namanya Kota Rominami. Terus senjatanya. Maaf. Pedang matahari. Tendangannya. Tendangan maut. Ayo. Apa lagi. Kendaraannya berlang-lang tempur. Berubah robot R. Robot. Satu bajak hitam RX. Satu bajak hitam bio. Saya tahu saya. Apa hubungannya. Pembalasan kita. Iba sini. Jadi. Saya sampaikan sekali lagi. Sudah. Cuma. Dibocorin oleh Quran nih. Setiap kita gak akan lama hidup. Jadi kalau orang terlampau banyak lobak dalam urusan dunia. Menikmati urusan dunianya. Gak siap-siap dengan kematiannya. Bingung dia dari hidupnya. Banyak orang gelisah ketika akan wafat. Padahal Allah kasih rumus. Ada orang-orang yang punya persiapan. Begitu kedatangan malakul mau. Tenang aja. Senyum. Sudah tahu mau meninggal. Masih senyum. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang saat wafat itu senyum. Yang paling hebat. Yang paling hebat. Saat dia lahir. Dia menangis. Dan orang lain tertawa. Anda lahir. Anda menangis. Orang sekitar Anda tertawa. Tapi pastikan saat Anda pulang. Anda yang tertawa. Buat mereka menangis. Tukar keadaan itu. Anda yang harus tertawa. Minimal senyum. Dan mereka yang menangisi kematian Anda pada saat itu. Ada orang-orang yang saat kedatangan maut. Mereka terus tersenyum. Senyum. Ada yang tertawa. Ada yang makan persiapan. Ada yang bahkan bersegera untuk merindukan bertemu dengan Rabia. Karena itulah ketika dia akan wafat. Diturunkan langsung Quran surah ke-89. Ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu. Jadi begitu akan wafat. Ditampilkan surganya. Karena dia sudah cari bekal saat di dunia. Hafalkan Qurannya. Sama normal. Dia berangkat kerja juga. Berangkat kerja juga. Macet juga. Lewati lampu merah juga. Cuman bedanya begitu sampai lampu merah. Dia buka tuh hafalan Qurannya. Dia dengarkan muratalnya. Setiap satu lampu merah, satu ayat dia hafalkan. Berikutnya dia merajaah. Berikutnya merajaah. Berangkat pertama kali, lima lampu merah. Pulang lima lampu merah. Begitu pulang hari pertama, kita dapatkan dia minimal dua ayat. Berangkat, hafalkan dua ayat. Setiap lampu merah dia merajaah. Pulang merajaah lagi. Dua ayat, dua ayat, dua ayat. Saat wafat. Wafat dalam keadaan senang merajaah dengan Qurannya. Perhatikan, orang melihatnya musribah. Betul. JT 6, 1, 10. Lion Air kemudian jatuh. Terjatuh. Orang semua menangis. Betul. Tapi pernahkah orang belajar? Di balik sekian yang meninggal itu berapa yang sudah menyiapkan kematiannya?